Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu Tentang dakwah Nabi Muhammad S.A.W Hari ini kita akan belajar Mengenai ketabahan Rasulullah S.A.W dalam berdakwah Rasulullah S.A.W Mengalami beberapa tantangan dalam berdakwah Yang pertama yaitu tantangan dari Abu Lahab Abu Lahab sangat menentang kehadiran agama Islam Abu Lahab marah, memaki-maki, bahkan menyakiti Nabi Muhammad Karena hal itu turunlah surat Al-Lahab ayat 1-5 Sekarang kita baca bersama-sama ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang kedua penentangan Abu Jahal Abu Jahal merupakan seorang tokoh kaum kafir Quraish yang paling keras menentang kehadiran agama Islam Agama Islam di Mekah dan sangat membenci Nabi Muhammad Dia selalu menghina Nabi Muhammad dimanapun dan kapanpun ketika bertemu dengan beliau Abu Jahal juga menyakiti Nabi Muhammad secara fisik Bahkan Abu Jahal juga ingin membunuh Nabi Muhammad Abu Jahal juga menuduh bahwa Nabi Muhammad sudah gila karena mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal tentang kisah Israq Mi'raj Abu Jahal dan pembesar Quraish lainnya mengejek Nabi Muhammad Di depan orang-orang Mekah sehingga kaum kafir Quraish lainnya semakin berani terhadap Nabi Muhammad Yang ketiga yaitu penentangan Ummu Jamil Masih ingat Ummu Jamil? Ummu Jamil adalah istri dari Abu Lahab Ummu Jamil juga selalu berusaha untuk menyakiti Nabi Muhammad secara fisik Bahkan Ummu Jamil juga suka memfitnah Nabi Muhammad S.A.W. supaya penduduk Mekah membenci dan juga memusuhi beliau Ummu Jamil dijuluki sebagai pembawa kayu bakar Karena ia suka menyebarkan fitnah yang dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat Karena suatu fitnah seseorang akan mudah marah dan membenci orang tertentu Kemudian tantangan yang keempat yaitu pemboikotan kaum Quraish terhadap Bani Hashim Para kaum kafir Quraish menempuh secara baru dalam melumpuhkan kekuatan Nabi Muhammad Yang bersandar pada perlindungan Bani Hashim Yaitu dengan cara pemboikotan atau saat ini disebut embargo Yaitu dengan memutuskan segala bentuk hubungan terhadap Bani Hashim Baik secara politik, ekonomi, dan sosial Nah kemudian persetujuan dibuat dalam bentuk piagam dan ditandatangani bersama Dan mereka menempelkan sahifah atau lembar perjanjian itu di tengah-tengah Ka'bah Penulis sahifah adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Abdul Munaf Akibat dari pemboikotan tersebut Kaum muslimin menderita kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan yang tiada bandingannya Sehingga mereka memutuskan untuk mengungsi ke suatu lembah di luar kota Mekah Pemboikotan ini dimulai pada tahun ke-7 ke-Nabian Dan berakhir pada tahun ke-10 ke-Nabian Atau kurang lebih selama 3 tahun Nah itulah beberapa tantangan yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah Cukup sekian pelajaran hari ini Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya ya Jangan lupa belajar, jangan lupa mengaji, jangan lupa jaga kesehatan Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh